Halo adik-adik, nah disini jika kita punya catatan ya, kalau satu hari disini terdiri daripada 24 jam, kemudian satu jam terdiri daripada 60 menit, dan satu menit disini terdiri daripada 60 detik, dan satu putaran jam disini ya, kita lihat pada gambar, yaitu terdiri dari 12 jam. Nah kemudian disini ya, kalau kita punya soal ya, yaitu disini sekarang ya adalah pukul 13.00. Nah ditanyakan disini yaitu 25 menit kemudian pukul, nah berarti disini kita dapat tambahkan ya, yaitu 25 menit ke bagian menit pada pukul sekarang ya, yaitu 13.00. Nah kita bisa tulis begini, karena disini ya, 13 disini menunjukkan jam, kemudian 00 disini menunjukkan menit, ya kan. Nah karena pertanyaan dari tadi, yaitu kalau sekarang ditambahkan dengan 25 menit, berarti kita bisa tulis seperti ini, ya kan. Nah sehingga disini kita tambahkan karena ditanyakan adalah kemudian ya, jadi 25 menit kemudian, jadi kita bisa tambahkan disini menit dengan menit, yaitu 25, kemudian disini jam dengan jam, 13 tambah 00, yaitu 13.00. Nah sehingga 25 menit kemudian dari pukul 13.00, yaitu adalah 13.25. Nah paham ya? Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Sub indo by broth3rmax